Oke, dengan tidak mendahului proses hukum tentunya, ini perlu kita tekankan ya, tadi kita sudah mengkonfirmasi kepada Karopen Mas Humas Polri, dan sudah dijelaskan ini baru tahap awal, nanti akan ada pemeriksaan-pemeriksaan, saya ke Abah nih, Bah, siapa Bah yang di dalam video, Bah? Apa samanya manjang, Vi, langsung! Tanya balik, tanya sama produser, kenapa manggil Abah? Udah biasa, Bah! Simpelnya gini sekarang, kalau kita ngomong siapa, semua orang menanyakan siapa, bebannya di orang telematika loh, padahal mengenalan wajah di situ itu minima orang-orang tahu, oh tinggal di wajah orang yang bilang pakai persentase-persentase, enggak, yang namanya penelitian itu sampai dari face verification, face recognition, face identification, gitu ya, jadi bukan hanya sekedar ini dibilang berapa persen. Jadi hal itu sebetulnya sudah banyak yang menguasai, atau bagaimana gitu? Ada yang menguasai sebagian, karena semuanya masih mempunyai kepentingan sendiri-sendiri, ya kan, dan kemudian ada yang menggunakan di sini untuk mengarahkan. Nah, kepolisian dalam ini kan akan melibatkan ahli dong pastinya, kan? Enggak tahu ya, harusnya, normalnya, tapi kan siapa, bukan Abah, jangan ujak Abah. Tapi dari tiga analisis tadi, Abah sudah mengenalasi video tersebut, tidak? Nah, usaha, Abah. Kalau kita analisa, semuanya setiap analisa ada kepentingan, setiap perhatian ada kepentingan. Siapa yang nanya ke saya? Yang polisi nanyanya adalah siapa yang menyebar, dan betul kan data itu tidak disebar. Sementara kalau empamnya korban, selalu mungkin juga adanya nanti yang manapun ya, kasus ya, empamnya. Ini bukan saya, gitu kan? Kemudian ada lagi, yang satu lagi, yang pihak-pihak kuliah, ini saya tidak terlibat. Nah, unsurnya sekarang akhirnya keorang yang punya telematika, dari yang sudah kepentingan penyebaran, dari kepentingan sekarang korban, dari kepentingannya pihak ketiga, siapa, Abah, ini orang, kan tetap harus sama. Iya, iya. Jadi kita melakukan pengolahan wajah, kita melakukan pemeriksaan wajah terhadap referensi-referensi yang ada di internet. Ya kan, banyak foto-foto kan, banyak video-video kan. Jadi apa, kombinasikan gitu maksudnya? Iya, bukan dikombinasikan, dicocokkan. Dicocokkan gini, dalam arti pertama, cocok itu dua hal. Seberapa cocok dan seberapa tidak. Iya. Karena kalau digital ada, digital saja ada yang namanya false acceptance ratio dan false rejection ratio. Orang yang tidak benar, dianggap benar. Dan orang yang tidak benar, dianggap benar dia, gitu kan, bisa kesalahan. Digitalnya aja sendiri ada rasio kegagalan di situ. Nah, kita mencocokkannya nggak hanya sama satu data. Berarti kan tendensius, jadi sama berbagai data, kalau semuanya arahnya sama, berarti memang itu dia-dia, gitu loh. Ditambah kemudian hal apa lagi yang bisa menguatkan data tersebut. Nah, kalau dari wajah, dari berbagai komparasi, memang wanita tersebut, gitu. Kalau dari komparasi? Ya, sekilas lah, gitu kan. Nggak, nggak sekilas orang telematika. Komparasi data tadi kan, dari 3 hal tadi. Komparasi di situ, kita berbagai-berbagai yang udah secara digital. Udah nggak, cip-cipnya kembang-uncup, kemudian kata yang orang lain juga sama, kata tukang ini juga tukang itu sama, kan kita nggak bisa seperti itu, kan? Iya dong. Iya kan, pembuktiannya karena itu nanti ada faktor hukum yang bisa melibatkan kepada orang ini, gitu. Nah, kita melihat dari situ berbagai komparasi yang ada di internet. Itu kecocokannya. Ya, gitu. Sudah dapat, oh iya, semuanya mengarahkan kepada wanita ini. Seberapa prosentasinya berapa besar? Langsung iya, gitu. Kalau secara digital. Ya, gitu loh. Tapi sekarang gini kan, saya orang telematika itu tidak menduduhkan kepada pihak kawabat kita, hanya menggunakan sebagai figur. Kan figurnya di sini adalah iya, wanita tersebut. Nah, berikutnya yang tinggal boleh lihat adalah berbagai hal yang bisa menjadi referensi tambahan. Yaitu apa? Anggota tubuh, tanda-tanda tubuh, tahilalat, dan lain sebagainya. Tanda lahir, ya. Itu masuk dalam analisis di sini ya? Masuk dalam analisis di sini, dan kemudian di situ ada, kita punya temuan, ada tiga tahilalat di sini, di sini, dan di sini, gitu. Tinggal dicek kepada yang bersangkutan nanti, ya betulkah ada itu. Tapi kalau pencocokan, tanda-tanda di tubuh itu kan harus terkait dengan yang ada di dalam video tersebut. Temuan, gini. Jadi dari temuan yang di video, dan kemudian dicoba dikomparasikan dengan yang juga yang tersebar. Ada bagian yang memang misalnya itu yang kayak di satu area, itu orang kalau berenang, kalau apa juga udah kelihatan kok. Nah, dari situ pas kelihatan ternyata ada yang kalian. Itu penyocokannya, itu maksudnya pada saat pemeriksaan si pelapor itu, gitu maksudnya? Bukan, bukan pemeriksaan. Kita harus bagi memberikan referensi. Referensi penguatnya di sini, gitu kan. Nah, kemudian nanti untuk sampai kepada yang bersangkutan, itu baru diperiksa, kan? Kalau tidak, mungkin telematika yang pemeriksaan. Iya, iya, penyidik. Iya, kan penyidik. Nah, hasil pemeriksaan penyidik, itu juga kemudian kita komparasi. Kan penyidik melakukan pemeriksaan. Diberikan harusnya kepada telematika untuk dipastikan. Ini hasil pemeriksaan. Akurasi, Nda. Iya. Nah, dari situ nanti udah ketahuan, memang sangkutan berarti kan, it takes two to tango. Harus ada dua orang. Kalau di situ, dia sama siapa? Nah, dia sama siapanya itu urusan interogasi. Setelah interogasi, lanjutannya investigasi. Harus berapa persen untuk menguat? Gak pakai persentase. Iya, atau tidak? Ya, tidak. Bahasanya tinggal menjelis saya. Kalau saya ngomong sekarang, ini berapa? Baru kita diskusi tadi, ya. Kalau kita melihat seseorang, kemudian orang menanya, Bah, kira-kira ini berapa persen? 68 persen, 72 persen, 63 persen, misalnya saya bilang kayak gitu. 63 persen, kata Mas Ari, mungkin besar. Kata Mbak Ya, enggak. Enggak, itu masih kecil. Begitulah, debatable. Iya, debatable. Kemudian semuanya mempunyai hal yang namanya relatif. Relatif sama atau relatif tidak. Ya, tapi kalau digital, komputernya sendiri gak bilang sekian persen kok. Kalau kita akses kontrol, pakai muka, Kemudian komputernya kan gak bisa bilang, Oh, ini mukanya setengah persen, jadi bukanya pintu setengah. Enggak. And it is open or it is closed. Oke, kalau dalam hal ini, berarti hasilnya? Hasilnya adalah orang-orang yang bersangkutan. Kan, gitu lah. Tetapi sekarang, itu pun seharusnya menambahkan. Kita jangan lihat ke arah-kelah sana. Digital itu masih banyak hal. Ya kan, di sini. Banyak hal yang kita harus lihatnya adalah penyebarannya. Karena di telematika adalah si penyebarnya. Si penyebarnya kenapa dia menyebarkan, nanti dihubungkan balik. Dan kemudian si ini, si pemilik data, bagaimana data tersebut sampai tembus ke orang. Ini apakah konten komersial atau pribadi? Kalau pribadi sampai keluar, berarti ada yang mengambil. Mengambil apa dilanjutkan? Apa ada yang mendistribusikan? Oke. Gitu.